Terima kasih. 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 Haji Hashim Asyari menenangkannya karena menurutnya sebagai umat Islam, sudah seharusnya menentang segala hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, termasuk menyembah Dewa Matahari dan Kaisar Jepang. Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan, tapi kalau sudah menyangkut soal adida, itu tidak bisa diganggu-gugat. Singkat cerita, Jepang sudah berhasil memasuki pesantren Tebu Irang dan langsung menakutinya dengan cara menembakkan senjatanya. Kemudian Jepang menangkap Kiai karena menolak menjalankan Seikrei dan dituduh sebagai penggerak peristiwa Cukir. Lalu, Karim yang tidak terima akan hal itu, mengajak para santri untuk berjihad melawan tentara Jepang. Kiai yang tidak tega melihat para santrinya yang ingin dibakar dan dibunuh langsung menyerahkan dirinya. Pada malam hari, Gus Wahid melakukan pengetatan keamanan di wilayah Tebu Irang. Lalu, Gus Wahid juga mengungsikan keluarga Kiai agar lebih aman. Di tempat lain, Harun dan Hamid menyelinap masuk ke dalam markas Jepang untuk melihat Kiai. Kemudian, Kiai yang baru sampai bersama Solihin melihat tahanan yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Lalu, Kiai ditekan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ia terlibat dalam peristiwa Cukir dan bersedia untuk melakukan Seikrei. Namun, Kiai menyangkal tuduhan tersebut dan menolak menandatangani surat pernyataan yang tersebut. Bahkan, Kiai lebih rela disiksa daripada harus melanggar akidah dan menyembah selain Allah. Tak lama dari itu, terdengar suara azan. Tanpa rasa takut, Kiai langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Sins berpindah memperlihatkan Hamid dan Harun yang sedang dipergoki dan dikejar oleh tentara Jepang. Lalu, mereka berdua bersembunyi di salah satu rumah warga. Karena Hamid yang terlihat sangat panik, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan berlari. Tetapi, justru ia malah tertangkap dan mati terbunuh oleh tentara Jepang. Kemudian, Harun membawa jasad Hamid ke pesantrian untuk dimakamkan secara layak. Kesokan harinya, Wahid Hashim bersama Kiai Haji Abdul Wahab Ausbulloh mendatangi markas tentara Jepang untuk melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Namun, Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda dengan cara melakukan perlawanan. Pagi harinya, pada satu pacara, Kiai dan Soleh menolak Sekre. Lalu, pihak Jepang menyiksa mereka berdua. Tak lama dari itu, para santri tiba di markas Jepang. Di sana, mereka mendengar suara Kiai yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Sontak saja, para santri pun marah dan ingin memaksa masuk. Tetapi, pihak Jepang pun tidak tinggal diam. Dan langsung memubarkan para santri dengan cara menembakinya bahkan sampai ada beberapa santri yang menjadi korban. Setelah kejadian tersebut, malam harinya Wahid Hashim bersama para santri mendatangi markas Jepang untuk melakukan aksi damai dengan cara bersolawat Nabi di depan markas Jepang. Melihat hal itu, pihak Jepang justru memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Lalu dengan ikhtiar, mendatangi lagi penjara Mojokerto sambil bersolawat dengan harapan agar Kiai dibebaskan. Di tempat lain, Harun yang berbeda pendapat langsung bergabung bersama tentara rakyat. Mereka bergerilia di hutan dengan tujuan untuk menghabisi tentara Jepang yang melintas. Keesokan harinya, Yusuf Hashim mendatangi Nyai Kapu yang sedang mengajar. Di sana, ia memberitahu bahwa Kiai Wahab dan Wahid Hashim sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Lalu dengan sedih, Nyai Kapu berdoa agar Kiai Haji Hashim Hashari segera dibebaskan. Sins berpindah memperlihatkan Kiai Wahab dan Wahid Hashim di Jakarta. Di sana, mereka disambut baik oleh perwira Jepang bernama Abdul Hamid Noboru Ono yang beragama Islam sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para ulama. Ono juga berjanji untuk secepatnya membebaskan Kiai. Kemudian, Kiai Wahab dan Gus Wahid mengadakan pertemuan untuk membahas strategi melawan Jepang. Dengan cara berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang, serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Lalu, sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai kepada Seiko Shikikan. Dan setelah mempertimbangkannya, semuanya Seiko Shikikan pun menyetujui pembebasan Kiai karena menurutnya dukungan dari kalangan Muslim sangatlah penting. Keesokan harinya, Kiai pun dibebaskan dan para santri dengan sangat bahagia menyambutnya. Kemudian, Seiko Shikikan mengumpulkan para Kiai untuk meminta maaf secara resmi atas nama pemerintahan Jepang dan berjanji tidak akan memaksa melakukan Seikrei lagi. Singkat cerita, setelah kembali normal, Harun dan Sari menikah di Tebu Irang dengan diwalikan oleh Kiai. Pada malam harinya, seorang penerjemah di markas Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Sins berpindah memperlihatkan Seiko Shikikan mendatangi Masyumi yang meminta agar melipat gandakan hasil bumi. Lalu, Kiai menyetujui permintaan Jepang asalkan tidak ada penyelewengan di dalam prosesnya. Untuk melancarkan rencana, Jepang menyuruh Masyumi untuk menyisipkan propaganda tentang melipat gandakan hasil bumi di setiap khutbah sholat jumat, agar rakyat lebih memperpercayainya. Setelah permintaan Jepang itu terbit di koran muslim, Harun mendatangi Kiai karena merasa hal tersebut sangat membahani rakyat dan Masyumi seperti memihak kepada Jepang. Namun, karena kebijakan itu sudah mulai terasa sampai beras di pesantren habis, Harun pun bertemu Kiai untuk memohon menghentikannya. Apa rakyat tidak menderita, Yai? Rakyat dipaksa kerja keras, lalu hasil buminya dikasih sama orang Jepang. Rakyat melihat bahwa Masyumi itu berpihak pada Jepang. Tapi, Kiai hanya terdiam dan merasa serba salah karena tujuannya hanya ingin melindungi rakyat. Kemudian, Kiai Zainal Mustafa yang melihat banyak rakyat menderita pun mulai melakukan provokasi untuk memberontak kepada Jepang. Kabar pemberontakan tersebut terdengar sampai kepada Seiko Shikikan dan langsung memerintahkan untuk mengeksekusi Kiai Zainal di depan umum. Hal ini untuk memberikan efek jerak kepada rakyat agar tidak ada yang berani lagi melakukan pemberontakan. Kemudian, Harun yang sudah tidak percaya lagi kepada Kiai mengajak Sari untuk meninggalkan pesantren. Tanpa disadari, kepergiannya dilihat oleh Kiai dari kejauhan yang membuat shock sampai jatuh sakit. Kiai juga mencoba menjelaskan kepada Nyai Kapu alasan ia tidak membantu Kiai Zainal yang dieksekusi mati. Singkat cerita, ketika Kiai sudah pulih, Seiko Shikikan meminta Kiai ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan. Di sini, Seiko Shikikan meminta Kiai untuk memimpin Sumubu, yang di mana Sumubu adalah Departemen Agama pada saat itu. Setelah lama berpikir, Kiai menyetujui tawarannya tersebut karena menurutnya itu adalah kesempatan untuk memerdekakan Indonesia dari dalam. Kemudian, Seiko Shikikan membacakan pengumuman janji kemerdekaan Indonesia karena posisi Jepang sudah mulai goyah. Lalu, Jepang membentuk Heiho dan ingin merekrut pemuda Indonesia untuk dikirim berperang. Ono juga memberi tahu ke Kiai agar para santri mengikuti latihan militer karena akan berguna pada saat Indonesia merdeka. Kiai pun setuju akan hal itu, tetapi Kiai meminta agar para santri membentuk barisan sendiri yang bernama barisan Heiho dan tidak masuk ke dalam barisan Heiho. Tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri, tidak masuk Heiho, melainkan berdiri sendiri, membentuk barisan sendiri, barisan Heiho. Kemudian, para santri yang ingin mengikuti latihan militer terlihat ingin berangkat dari Jombang ke Jawa Barat. Harun yang sedang berjualan di sana melihat teman-temannya yang sedang ingin berangkat, lalu ia berkata kepada Sari bahwa tindakan Kiai itu salah. Pada akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah pada sekutu. Kemudian, para santri yang sudah mempunyai kemampuan bersenjata dengan cepat menyerang dan menghabisi tentara Jepang di markasnya. Setelah itu, Harun baru menyadari betapa pentingnya pelatihan militer dan hal itulah yang membuat ia menyesal karena telah berprasangka buruk kepada Kiai. Namun, kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia lagi dengan dibantu Inggris. Kemudian, Bung Karno mengirim utusan untuk menanyakan perihal apa hukumnya membela tanah air dalam Islam. Lalu, Kiai mengumpulkan para ulama dan membuat fatwa bahwa membela tanah air hukumnya Fardu Ain alias wajib dan menyebarkan ke seluruh negeri untuk berjihad melawan penjajah. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah Fardu Ain. Pada suatu malam, Bung Tomo yang membaca artikel tentang jihad Fisabilillah mendatangi Kiai sebelum ia berpidato di Surabaya. Kemudian, Kiai menyarankan agar Bung Tomo saat berpidato diawali dan diakhiri dengan menyebut kebesaran Allah. Mendengar seruan Bung Tomo, barisan Hisbullah hatinya tergugah bahkan Harun juga ingin ikut berperang. Dan di hari pelepasan para santri yang ingin berjihad, Harun sebenarnya sangat ingin berpamitan kepada Kiai. Tetapi karena rasa bersalahnya, dia malu untuk bertemu dengan Kiai. Lalu, sebelum berangkat berperang, Harun dititipkan sebuah surat oleh Sari yang belum boleh dibuka saat itu. Kemudian, terlihat para pejuang yang sedang berperang. Setelah mereka selesai berperang, Harun membaca surat dari Sari yang ternyata isinya adalah Sari yang memberitahukan bahwa ia sedang hamil. Setelah itu, pada tanggal 30 Oktober 1945, para pejuang Indonesia mencegat rombongan Brigadir Malabi. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk gencatan senjata, tetapi para pejuang Indonesia tetap mendesak mentara sekutu untuk pergi dari Indonesia dan kerusuhan pun terjadi. Kemudian, Harun yang melihat ada kejanggalan pun menghampiri Brigadir Malabi untuk membunuhnya. Tetapi karena ada anak buahnya yang melihat, Harun pun harus tewas di sana. Kemudian, jasad Harun dan yang korban yang lainnya dibawa pulang ke Tebu Irang. Setelah beristirahat sejenak, pasukan Hezbollah kembali ke Surabaya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di tengah pertempuran, Hamzah menaiki atap rumah untuk melihat kondisi Surabaya yang sedang dibom oleh pesawat tempur. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juli 1947, ketika Belanda sedang melancarkan agresi militer 1, seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan yang sama, seperti saat Bung Kutomo datang. Tetapi karena Kiai, kondisinya yang semakin memburuk, Kiai tidak menanggapinya. Kemudian, tak lama dari itu, Kiai Haji Hashimashari meninggal dunia. Setelah itu, pesantren Tebu Irang beralih dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Lalu, situasi semakin kacau sampai pasukan Belanda berhasil menguasai kota Surabaya dan bergerak menuju Jombang. Pesantren Tebu Irang dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik yang membuat pasukan Belanda memustakannya. Singkat cerita, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!